Intro Kembali bersama Putri Kak Wardani dalam DPS To The Point Mbak Putri, Anda Sekretaris Kain Orang bilang tiba-tiba atau ada di situ Pasti bukan sesuatu yang tiba-tiba Katanya punya akses dengan Presiden Jokowi Saya tidak tahu persisnya bagaimana Tapi Anda bisa jelaskan itu Ya, jadi ya kebetulan kalau di Kain Ketua kami sendiri kan dari PAN Dari PAN, ya Pak Sikulowakir Anda tidak memakai partai politik? Dari pimpinan, cuman saya yang mungkin bukan dari partai politik Tetapi mungkin seperti tadi disampaikan oleh Mas Don Mungkin ada akses ke Pak Jokowi Ya memang kami sudah kenal beliau sejak awal tahun 2000 Oh sudah lama sekali? Sudah lama sekali Karena sama-sama di Kadin awalnya Beliau kan ketua Kadinda di Solo Jadi kalau kunjungan ke daerah juga bertemu dengan beliau Kemudian dalam kerjasama Waktu itu untuk Putri Indonesia Baju-baju daerahnya itu disupply dari Solo Carnival Itu dari Pak Jokowi Dari Pak Jokowi Jadi sebetulnya sudah lama ya? Sudah lama sekali Ini ada gambar sebelum pilpres betulnya Coba kita lihat Kami ingin Setelah setelah kakak Mempersatukan kekuatan Belakang yang menunjukkan Bapak Jokowi Rumah Koalisi Indonesia Hebat ini Hanya salah satu Yaitu Tentu-tentu kami sangat senang sekali Mbak Putri Ini kan Di rumah ini Kalau terserah dimangun Sarkoro Lalu kemudian Koalisi Indonesia Hebat disitu Ini Cerita bagaimana Ibu Mur dan Anda Kemudian kasih rumah itu Untuk kepentingan Koalisi Indonesia Hebat Jadi dari awal kenal itu Yang tahun 2000 itu Tahun 2000 itu Kemudian beliau mencalonkan diri Menjadi wali kota Menang Waktu itu sudah banyak bekerja sama Tapi dalam tingkat pekerjaan Kemudian Sepanjang beliau memerintah Sebagai wali kota itu Kami, saya dan ibu saya tentunya Banyak melihat perubahan Yang terjadi di kota Solo Luar biasa cepatnya Jadi Dari situ kami mulai punya Menaruh kepercayaan kepada beliau Untuk menata Pemerintahan di Solo Sehingga pada saat Pemilihan wali kota kedua Itu Sudah ikut mendukung Pak Jokowi Di Solo Sudah ikut di Solo Kemudian dilanjutkan lagi Waktu itu juga saya merayu beliau Untuk Maju sebagai gubernur RKI Beliau itu masih Dalam bahasa Jawa Abboten Jadi Akhirnya Sampai beliau maju Dicalonkan oleh PDIP Sebagai gubernur RKI Itu sudah mulai Di rumah kami Kemudian Dilanjutkan tentunya Menjadi RI 1 Tapi Biasanya Dekat dengan Jokowi Tidak dapat apa-apa juga Kami memang tidak mengharapkan apa-apa Karena Kami merasa Mempunyai Satu visi Dengan beliau Bagaimana Membangun Indonesia ini Menjadi lebih baik Karena kita negara yang besar Kemampuan Atau Bahan bakunya Sudah ada Tapi bagaimana Mengelolanya Dengan lebih baik Dan tepat Sehingga bisa mencapai sasaran Saya ingat Saya kebetulan Pernah jadi Pembicara Seminar Para relawan Di rumahnya Ibu Murdi Sama-sama saya Jadi Itu agak unik Untuk saya Soal pilihan politik ini Basisnya apakah Bukan parpol Bukan juga ideologis Apa sebetulnya Ya Lebih gitu Karena kami melihat Apa yang beliau Capai di Solo Sebagai warga Solo Kami melihat sendiri Perbedaan itu Dan Itu memberikan Kepercayaan kepada kami Untuk mendorong beliau Lebih jauh Jadi saya pun Waktu itu dorong-dorong Beliau untuk DKI satu aja Aduh Di awal-awal Beliau bilang Enggak Saya mau konsentrasi Sampai selesai Gitu loh Tapi akhirnya Kan yang mendorong Bukan hanya kami aja Mungkin ada Orang-orang lain juga Dan akhirnya Partai yang Secara resmi Mendukung beliau Tapi dengar-dengar Katanya konsultan Busananya juga Mbak Putri Bukan Bukan Kerap sih Kerap Kerap sih Harus begini Harus disuntik Kesehatan Kau udah loyok Gitu ya Harus minumin jamu Bahkan disuntik pun Harus dikejar-kejar Waktu itu Vitamin C Tapi sekarang Anda menjadi Putri Mahkota Untuk Mustika Ratu Apa rasanya? Bukan pekerjaan mudah Tetapi juga Karena saya suka Menjalaninya Seperti dengan tugas-tugas Yang lain juga Jadi Ya tidak ada beban Tidak ada beban Nama Bu Muriati itu besar Betul Lalu kemudian Itu turun ke Anda Betul Saya membaca Track record Bagaimana Di tangan Anda Mustika Ratu itu juga Bisa lebih besar Dan bahkan Go internasional Iya Lessons learn Dari seorang Bu Muri Untuk Anda Oh banyak sekali Banyak sekali Jadi Kebetulan Saya beruntung Karena Sempat mendapatkan Coaching yang cukup panjang Untuk mendampingi Pendiri ya Dalam hal ini Bu Muriati Sehingga Banyak sekali Landasan-landasan Dasar Mengenai visi Misi berdirinya Dari Mustika Ratu ini Sempat Disampaikan kepada saya Karena apa Kalau akarnya tidak kuat Maka kita Maka kita akan Cepat tergoyah Kita akan Pindah lagi Kesana Pindah lagi Kesana Tetapi karena akar ini kuat Akar beliau adalah Waktu Di awalnya kan tidak Sebagai Businesswoman Kalau beliau adalah Beliau adalah melestarikan budaya Saya berharap Saya berharap Anda bisa mendapat Pelajaran dari Perbincangan Terima kasih